CLBK JANGEN DONG! Bener-bener episode kali ini aku deg-deg serp! Deg-degan! Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu sakitnya kamu ya Mas Aldi Tadi aku ambil jantungan ya Beb, aku kan ada riwayat kanker Tadi Dewi ambil nangis Tapi semoga ini bisa membantu mengobati Mas Aldi Masuk! Oh iya Ada lagi? Ada lagi Ini buat Mas Aldi nih Ini buat Mas Aldi Silahkan saya Ini mukanya kayak kesemak ya Kecapi Coba kenalan dong Ini dari Cafe Lapanak Ayam Beb, yang buat aku yang ininya Hah? Ininya Enggak, yang Beb ini aja Yang ini Yang ini dong Dari sana sampai sini Coba perkenalkan saya nama anda Yah Dari sana jalan sampai sini 5, 6, 7, 8 Go! Bijeka Ijan This surprise Siapa? Bayu Nadila Bayu Nugroho Bayu Nadila, kalo misalkan Bayu Nadila itu biasanya hidupnya setiap hari Sabtu dan Minggu. Bicel BK ya, oke. Nah, tapi intinya kita di maafin ya berdua ya. Ya maaf ya. Aku juga thank you so much ya dikasih surprise, ulang tahun aku gak nyangka banget ya. Thank you banget ke CELBK, IMFDP, Kak Indra juga. Tadi Dewi marah-marahnya tuh aku pikir marah-marah beneran gitu kan. Dia kan hatinya baik, lembut, aku kaget loh. Tiba-tiba tadi aku nyakayin barang berharga. Aku jadi takut seperti dia marah-marah ke laler-laler. Gimana, 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 gimana. Aku takut dia seperti marah ke laler-laler. Semprot Kak, semprot, semprot. Semprot ke laler-laler. Aku kan ke laler sih, aku nyamuk. Eh contoh lagi. Nih, ayang beth-beth kalau marah nih. Dimana, dimana. Eh, eh laler-laler. Mendingan kayak gue ya. Di mana Allah. Emang, aku dicoba contohin dong. Aku marah sama lalu gimana. Eh, jadi tuh ya. Mending, pasti bening aku ya. Emangnya, aku tuh ya terkenal dari sebelum adanya Instagram. Instagram belum ada, aku udah terkenal ya. Kalo tuh pada yang sopan. Yang sudi itu dong. Di mobil gitu. Eh, tuh ya. Kamu tuh ya. Hah? Dia tuh yang sopan dong kamu tuh. Ya Allah. Ya malu. Kalo kayak begitu tuh namanya mama ya. Kan namanya kayak gitu mama itu suka lupa ya, Shay. Tapi ngomong-ngomong nih, istrinya Kak Indra lagi marah sama dia. Kepanggil sebentar. Kepanggil. Kak, sini dong Kak. Ini ada orang yang ada dong. Ada pun bunda. Tuh, tolong. Emang enak banget ngerjain gue sekarang. Ini bener-bener juga. Emang enak. Enak banget ngerjain gue sekarang. Ya Allah ya Allah. Bener, ngajar lo ngerjain gue. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ini istri gue. Istri gue. Udah, istri gue. Udah, istri gue kata ini. Menyempatkan waktunya datang ke sini. Masih gantilan. Jadi kita mau, apa ya. Aduh sakit romantik, aku mau tanya sama kak Dila, pernah gak kak Dila si wami mengucapkan kata-kata kasar atau verbal, kan namanya KDRT tuh ada yang verbal, ada yang berlaku Tapi ini lagi berantem nih, cipanya lagi berantem Jujur gak pernah, maksudnya gak pernah, malah kan aku yang emosian kan orangnya, maksudnya gak, kalau cedodeo marah banget dia diem orangnya Dia diem gitu coba naan diri dulu, terus nanti kita sama, ayah udah deh aku kadang Kita diem dulu deh, lebih baik, aku orangnya gitu, kalau udah marah kasih aku space dulu, tapi dia gak mau, maksudnya tuh kayak Udah ayo coba kamu selesain dulu, selesain, selesain Oh jadi kak KD pinginnya cepat selesai Nah aku kayaknya kakak pingin pulih dong, kasih space gitu Kenapa alasannya kakak pingin menyelesaikan segera cepat-cepat? Aku gak tenang, apalagi kalau lagi kerja gitu kan di whatsapp, dah aku mau diem dulu, aku gak mau ngomong sama kamu lagi Tapi setiap aku tanya, dia jawab sih Ini kakak diamnya ya Eh gak dulu, gak dulu, anak ayah pinter nanya Bun, itu masalah yang itu gimana? Kan gak enak ya kalau gak dijawab, ini penting, tapi gimana ya kan Itu pentingnya kita bisa mengenal pribadi pasangan Sekarang ini kak, cerita lama bikin hikmat ya Karena pasti kita belajar dari ini semuanya Katanya sih kakak mengalami keguguran, itu bener gak sih kak? Bukan keguguran sebenernya, memang aku sakit, terus udah gitu Dan saat itu kan aku lagi hamil gitu, jadi sakit, aku pertama ISK Infeksi seluruh kemins Ya ternyata, itu udah infeksi ke seluruh tubuh gitu, jadi akhirnya kena ke si baby Loh waktu itu umur berapa kak? Mau 3 minggu ya? 23 minggu Berarti udah gerak-gerak Sudah, kan udah mau 5 bulan ya berarti ya Bayi itu dikasih umur berapa ya? 4 bulan Sudah, sudah ada rupnya Sudah Jadi, kemudian akhirnya karena bila itu panas tinggi terus kan pada waktu itu Dokter juga gak bisa melakukan hal-hal yang lebih lanjut lagi karena masih hamil Tapi kalau misalnya dilanjutkan terus, malah dua-duanya bisa hilang gitu kan Oh, saya juga gak mau yang menghilangkan dia kan Betul, pabriknya gitu ya kak Gitu lagi gitu Tadinya dia pada saat dibilangin, ini anaknya dilahirkan, ada kemungkinan meninggal Ketika dia nangis, aku juga kasih yang Anak ke 3 Anak ke 3 Cowok lagi gitu ya Pertama, sebelah kan cewek-cewek Berdasarkan ketahui itu cowok Berarti yang berada ke 3 ya kak Nah, terus dia nangis-nangis, dia bilang Aku aja, aku aja yang meninggal Dia kata gitu Aku dalam hati, aku ntar sama siapa bun Aku bilang gitu kan Dalam itu masih bisa Harinya kakak yang menguatkan Gimana caranya menguatkan ke kakak Ya gitu ya maksudnya bun Nanti kita insya Allah masih bisa Apa namanya Ada kesempatan lain lagi Ini mungkin memang jalan yang terbaik ya kan Dari Allah Seluruh kamu jadi malah sehat Aku bilang gitu Masuklah mengandungin ya Iya Maaf ya kak Gak ada maksud untuk Mengingat hal yang sedih Insya Allah akan berkembang lagi Surahnya Allah ya Amin Tapi kan dengan seperti ini kita jadi Duh ya Allah itu gimana waktu itu Kakak tahu bahwa Kondisinya masih ada nyawa nih kakak Ada harapan dong ya kak Waktu itu sebenarnya aku udah gak mau Maksudnya Mas Bauti ngomong gitu Mas tetap kayak Udah aku lama-lamain Karena emang Enggak gak mau Maksudnya aku Emang sih egois Karena aku masih 2 Punya 2 anak Kan Bisa punya 2 anak lagi Tapi saat itu kayak Gak bisa Tidak harus lo mau suruh Jadi kan emang gak bisa Gitu Cuma kayak Ya udah aku ngomong Aku ngomong Akutnya malam Akhirnya si dokter kayaknya Tanpa nanya lagi Emang narik aku gitu loh Terus narik Udah cuma bilang Dila doa aja Kalau memang Kalau lo ngijini nangis Artinya sehat Kalau lo engga Ya Dila harus menerima Gitu ya Tapi masih Dia bisa Apa dia bisa Tapi ya Ya Allah Berkendak lain Dikasih tahu sama sama-sama kakak, kalau si baby masih nafas, mudah gitu. Saat itu emang depan mata aku, terus dia keluar depan mata aku, terus kita ya masih liatin, dia di samping aku banget. Samping aku, terus dikasih oksigen gitu, terus ayah mau liat banget. Oksigen banget, perhatian Kak. Ya jadi setelah minjau untuk nyikafanin kan, ditaruh di sisi dia dulu gitu. Sebelum nyikafanin, dikasih selimutin ya. Mungkin ditaruh di sisi dia, dia peluk dulu, dia nangis gitu. Siapa namanya, Kak? Kenworth Atarindabut. Apa artinya itu? Kenworth? Itu sebenarnya artinya sih, kayak sebenarnya juga sebagai baca. Lelaki, gagah, dan putih, suci. Sudah suaranya kayak langsung yang, ya udahlah itu pasti kayak sesuai arti gitu. Apa yang ingin disampaikan sama Alma Rambut? Sebagai mama, sama kakak? Pokoknya, aku gak pernah sampai detik ini masih terus doa. Berharap, aku apa ya, Allah perkenankan. Nanti kalau aku kembali lagi sama Allah, ya aku bisa ketemu lagi. Si Beby yang akan menjemput kakak ya, ditunggu di surganya Allah. Oh, TB itu apa kak? Itu berprosis ya, TBC. Oke, ya. Jadi, bahwa sebenarnya nih di Indonesia ini, penyakit yang paling banyak itu sebenarnya TBC ya. Gitu. Dan sekarang Alhamdulillah memang... Batu pada darah gitu ya kakak? Ya, betul. Jadi paru-parunya yang kena nih, TBC paru-paru. TBC paru ya bunda ya. Nah, terakhir kemarin itu bunda punya TBC parunya adalah, apa, apa, evusi pleura. Jadi, evusi pleura itu adalah ada cairan di parunya yang membuat parunya di pengecil setengah. Sebelah ini. Jadi sesek di bunda kena. Kayak tenggelam. Kayak tenggelam. Gitu kemarin sih? Karena ada air di parunya kak? Iya, betul. Alhamdulillah. Tapi sekarang lagi proses pengobatannya juga? Oh, udah sembuh ini bunda, the best banget. Masya Allah. Masya Allah. Sangat menginspirasi banget ya Jalbeka Lovers. Cerita Perjalanan Rumah Tangga Intra Bukti dan juga Dila. Habis ini, kita bakal ajak mereka nostalgia lagi nih. Yuk, tetap di CLBK. Kangen dong!